Ada donat nih, sekarang mau langsung aku buka aja nih Kita cari tahu donat apa Empuk banget, oh my god Langsung aku icip ya Yang penasaran cara buatnya gimana? Ikutin terus videonya Oke, sebelum kita buat adonan donatnya Aku mau kukus dulu ubinya Ini aku pakai ubi ungu Udah aku potong-potong kayak gini Oke, kita kukus dulu sampai dia empuk Terus kita blender Oke, ini ubinya udah wow Marnanya cakep banget Udah empuk Sekarang mau langsung aku pindahin ke food processor Jadi istilahnya ini aku blender Nggak harus pakai food processor Pakai blender biasa juga bisa Ini kita diemin dulu sambil didinginin Sambil nunggu dia dingin Kita bikin adonan donat Tepung terigu protein tinggi Tepung terigu protein sedang Gula pasir Ragi instan Susu bubuk Garam tapi diaduk dulu Oke, kita aduk lagi Setelah itu kita masukkan cairannya liquid Beserta tadi si ubi yang udah kita blender Dua butir kuning telur Kalau airnya mau kalian ganti susu boleh Dan si ubi yang udah kita blender tadi Kenapa dicampurinnya di awal Supaya dia lebih menyampur Nyatu dengan adonannya Kalau kalian menyampurinnya terakhir atau tengah-tengah Nanti dia jadi berbulit-bulit Nggak gabung Sebenarnya sama kayak bikin donat kentang Tapi kalau donat kentang kan kentangnya dikit-dikit banget ya Ini kita banyak Oke, terus kita mixer Pakai standing mixer Hook attachment Terus kita masukkan butternya Oke, ini udah kalis Ini mau aku scrap dulu Oke, udah aku buletin Sekarang aku mau kembangin di sini aja Tinggal kita spray Kita kasih lagi sedikit di atasnya Oke, terus kita tutup pakai kain Oke, didiemin selama kurang lebih 1-1,5 jam Wuh, udah ngembang banget dia Kita deflate tuh Ini enak banget sih nge-deflatnya Satisfying Oke, ini mau aku timbang Lima puluh lima Lima puluh lima Lima gram Lima puluh lima Lima puluh lima I think it's okay 62 Oke, 53 Sikat Terus dipipihin Baru tengahnya dibolongin Jadi nanti Waktu donatnya digoreng Itu tuh sampingnya Dia tetap natural bulat Gitu Lebih cakep Tapi kalau Pemalesan ya Ya langsung aja Dicetak Pakai cetakan Oke, dikit lagi Kelar Oke, udah kelar Kita tunggu Kurang lebih 15 menit Udah aku panasin minyaknya Donatnya juga udah gembul 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 Kita kasih lubang Dikit Kita goeng Tuh All right Kita balik Wah Ada coklat Warna coklatnya Pasti lebih gelap ya Karena Dia kan warnanya Uwo Nih, udah lemah Jadi kita Oke Ini udah kelar Donatnya Tinggal kita Angkat Ada garisnya Ungu Gemes banget Oh my god Oh my god Oh my god Dia bergaris tuh Ya kan Ada garisnya Ungu Juga Tanda kesuksesan Donat itu Dia bergaris Gemes banget Oke Sekarang ini Mau Aku kasih taburan Terus taruh di piring Sekarang Aku pindahin dulu Kesini Karena mau aku Gulain Terus Saking empuknya Dia tuh Sampai gampang Penyot Loh Kita bikin Glazingnya Ini gula Gula doang Gula halus Sama susu Oke Sekarang kita Drizzle Terus Kita pindahin Ke piring Saji Ini udah jadi Tapi aku agak sedih ya Sebenernya Karena bentuknya itu Tadi kan waktu digoreng Dia cakep banget ya Terus aku taruh di saringan Aku tumpuk-tumpuk Jadinya dia penyok-penyok gitu Karena kan dia eri banget Dan empuk Jadi gampang penyok banget Jadi kayak gini Penyok-penyok gitu Jadi kalian nanti Kalau misalnya buat di rumah Habis diangkat Mending taruh di rak Yang udah Nggak ditumpuk-tumpuk gitu Sama donat lain Jadi Bentuknya tetap Cakep Gitu Jadi jangan lupa Dipraktekin di rumah Kalau udah dipraktekin Jangan lupa Dipoto dan di tag Ke Instagram Masak.TV Thank you banget Udah nonton webisode kita Kali ini Jangan lupa Nonton webisode-webisode Kita yang lain Yang penting tetap Di Masak.TV Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax